Cak tau nggak aku habis ditegur nih Siapa? Sama adalah orang Gara-gara katanya aku nggak pedean Aku nggak bisa nentuin keputusan Terus aku jadi bete Terus apa ya jadi bingung gitu Apa gara-gara waktu dari aku kecil nggak pernah dibiasain ya sama orang tua aku Jadi trauma gitu loh gara-gara itu Nggak pernah dibiasain jadi pede gitu Bisa jadi sih Waktu itu perasaan KTW pernah ada di sebutannya Cuman aku lupa namanya apa Oh iya? Waktu itu Ini iya orangnya Cek cek aman dit Kenapa sudah berkumpul Ini aku lagi cerita sama Ica Ya kebetulan aku tuh baru aja habis event gitu kan kak Terus ada yang negur aku Sylvie kurang pede banget terus nggak bisa nentuin keputusan sendiri Terus aku jadi mikir Apa gara-gara aku dari kecilnya emang nggak pernah dididik itu Nggak pernah dididik Maksudnya nggak Ya karena orangtua aku yang terlalu controlling gitu Jadi aku kebawah sampai sekarang gitu Oh jadi kayak punya inner child issue gitu Nah itu Iya Oh itu istilahnya Iya Aku tadi lupa Jadi kayak kamu punya sesuatu yang traumatik Atau sebuah pola dari waktu kecil Tapi kebawah terus sampai besar Bisa jadi gara-gara itu Itu kan yang mau dibahas sekarang Oh iya Mau dibahas sekalian Pas banget dong kak Waduh Sobat PR Tema kali ini adalah inner child issue Yang dimana ini juga Menjadi bagian dari kehidupan kita ya Kenapa Seorang manusia setelah dewasa memiliki karakter seperti A, B, C, D Apakah ada pengaruh dari masa kanak-kanaknya? Dari lingkungannya? Dari keluarganya? Dari apapun yang terjadi saat dia berkembang Di masa pertumbuhannya saat kecil Untuk dapat penjelasan lebih lengkapnya Tetap di Spiritual Journal Oke sobat PR semuanya Sekarang kita akan membahas tentang inner child issue Dimana ini juga salah satu mental health Cuman sebelumnya aku disclaimer dulu Karena memang ada beberapa public figure Atau mungkin juga seorang psikiater Sekolog Yang kurang setuju tentang diangkatnya Terlalu booming tentang inner child issue Karena menurutnya itu bisa justru membangkitkan luka lama Cuman disini kita jauh lebih membahas keakarnya Atau layer-layer umumnya Agar kita lebih tahu memiliki informasi bahwa hal tersebut bisa berpengaruh Tapi bukan untuk menggali luka lama Atau jadi membuat kita menyalahkan sesuatu di masa lalu Tidak Justru ini Kepentingannya adalah untuk kita berdamai Dengan apapun yang terjadi di masa lalu kita Oke Tadi sudah dipancing oleh Kak Ica dan Kak Sylvie Sekarang kita bertiga lagi Gengs ya Pokoknya Tadi aku sempat dengar nih Sylvie cerita Sampai saat ini ada sesuatu yang terbawa sama kamu Dari segi sikap ya Itu apa tuh Fi cerita dong Yang pertama yang tadi aku kasih tahu sedikit Kalau aku tuh kurang bisa menentukan keputusan Indecisif Karena mungkin orangtua aku terlalu controlling Sama aku juga Apa ya Suka Suka takut dengan keributan Itu itu masuk Takutnya takut sampai ke paranoid atau phobia nggak Enggak Yang sampai ada efek fisiknya Jadi kalau kamu ngeliat ada orang ribut tuh kamu sesak Iya Pernah Pernah kayak gitu Kayak misalnya Waktu jaman aku dulu ngekos gitu ya Ada orang yang pacaran Terus mereka berantem Itu aku langsung kena gitu Kayak langsung sedih Langsung takut Langsung deg-degan gitu Deg-degan Kayak empatinya terlalu besar mungkin ya Gak tau sih Tapi itu jatuhnya sih seperti phobia jadinya ya Ada traumatik Terus akhirnya itu kebawa Jadi phobia Ica ada nggak Ica? Kalau aku sih Lebih ke Dari kecil tuh terkenal banget aku paling nggak bisa ditinggal sendirian gitu Penakutkah? Arahnya ke penakut? Kalau dulu Atau kalau kamu ditinggal sendiri suka berperilaku aneh? Jadi aneh gitu Enggak sih Cuman Lebih ke Gak mau sendirian aja gitu Jadi harus ada orang gitu Gak bisa sendiri Jadi harus ada orang yang nemenin gitu Iya betul Jadi kayak misalkan Kadang mamah Mamah aku Pergi bentar tuh aku nanyain gitu Tapi Jadi harus Dulu tuh harus ada Uni aku yang stay Uni tuh kakak sepuku Jadi harus ada Uni Aku yang stay Kalau mamah lagi pergi dari kecil sih gitu Terus Ya seinget aku cuman itu aja sih Jadi nggak ada yang trigger Tapi itu kebawa nggak sampai sekarang? Kebawa nggak? Kayak kamu kemana-mana juga Kalau sendiri Rada-rada khawatir gitu Iya Ada cuman Ya seiring bertambahnya umur kan jadi Ya udahlah Coba dilawan Jadi Akhirnya sekarang udah mulai terbiasa sih Kemana-mana sendiri gitu Cuman kalau dulu tuh At least harus ada orang gitu Ada orang Tapi Kadang ada orang juga Orangnya aku anggurin gitu Iya Jadi harus ada orang Kesian banget yang penting Nemenyin Iya yang penting ada gitu Kamu butuh aspri Asisten prihatin Dikasih buat Nemenyin lagi Tapi kalau si Ovi sekarang Kalau melihat ada yang ributan gitu Masih suka ada efeknya gitu Masih Bahkan sampai sekarang Kalau misalnya ada orang yang ribut Aku mendingan pergi dari ruangan itu Membaik atau nggak Dari yang dulu Dari yang Makin kesini makin Apa Buruk nggak efeknya Atau makin kesini Sebenarnya kamu masih bisa Apa Makin bisa handle gitu Makin bisa handle Jadi udah Karena aku udah Mungkin aku udah tahu akarnya dari mana Akhirnya aku bisa Coba adjust Sama dengan situasinya gitu Intinya sih kalau memang ada yang kayak gitu Biasanya aku langsung tarik nafas Gitu Terus kalau bisa keluar dari Menjauh Menjauh Gitu Jadi aku tuh emang nggak bisa Kalau ada orang yang berantem Berdebat Itu nggak bisa Jadi kayak kamu tuh langsung Gitu ya Langsung Suka ke trigger sendiri Dengan Waktu aku masih kecil itu Oke Oke Sobat PR itu sebenarnya Menjadi salah satu contoh ya Cerita Ica Dan ceritanya Sylvie itu adalah Contoh bahwa Ada pengaruhnya loh Peristiwa Kejadian Lingkungan Apapun yang pernah kita alami Sejak kita kecil Itu terekam terus Sampai kita dewasa Dan akhirnya tanpa kita sadari Itu menjadi pola Atau perilaku kita Setelah dewasa Jadi sebenarnya apa sih Inner child issue Ya isu-isu yang terjadi Saat kita masih kecil Karena kan kita juga Semuanya ini kan Nggak semuanya Kayak tumbuh tuh Normal-normal aja Nah yang disebut Normal-normal aja gimana Tetap aja pasti pernah Ngalamin yang namanya Ngeliat orang tua bertengkar Mungkin juga Orang tua dengan saudara bertengkar Ataupun kekerasan Ya Yang lebih fatal-fatalnya lagi gitu ya Yang pernah ngalamin kekerasan Saat masih kecil Ya Baik itu verbal Baik itu secara fisik Ataupun secara seksual Itu kan banyak ceritanya Dan itu Bisa diambil contoh aja Imbas besar yang sangat-sangat berbahaya gitu ya Kalau kita denger cerita-cerita para psikopat Pasti urutannya itu saat mereka kecil Iya Biasanya mereka dapat perlakuan kekerasan secara seksual Ya Banyak itu ceritanya Jadi kayak mereka tuh terbiasa gitu kan Iya Atau mereka jadinya dendam Cak Karena mereka pernah disakiti seperti itu ya Sobat PR Terus akhirnya saat mereka dewasa Dan mereka sudah punya kendali atas hidupnya Mereka sudah punya kuasa Mereka malah ngelampiasin Dulu juga saya diginiin Iya Gitu Itu bisa jadi bibit Makanya kenapa itu penting Memang untuk beberapa kasus itu jadi Ada orang yang memandang Bahwa hal itu tuh jangan diungkit Itu tuh traumatik Nah justru kan traumatik itu harus dihiling Ini menurut pendapat saya ya Kita cabut sampai akarnya dengan cara berdamai Kan itu juga sudah lewat Betul Kalau kita belum berdamai sama itu Itulah yang akan terus terbawa ke arah negatif Oke Gitu Karena kita bisa loh ngeikhlasin Tapi ya nggak bisa ngelupain Tapi masa mau diinget terus dengan cara yang tidak baik lah gitu ya Gimana caranya kita mengingat sesuatu yang Atau memori yang kurang baik Di flip menjadi baik Itulah berdamai dengan memori namanya ya Karena itu akan berpengaruh dengan langkah kita selanjutnya Apa yang Sylvie alami yang Icha alami Sebenarnya banyak yang ngalamin Kayak misalkan sekarang ngeliat Kenapa sih orang ini pola perilakunya kayak begini agak aneh gitu Kayak kalau misalkan ada keramaian dia menghindar Terus kalau misalkan kita ajak untuk main atau apa Dia tuh lebih senang menyendiri Itu juga bisa jadi punya trigger-trigger dari inner child gitu Dari sesuatu yang terjadi di masa lalunya Di masa kecilnya terutama Karena anak di usia tertentu ya Terutama dari 5 tahun sampai 12 sampai 15 tahun lah 12 tahun biasanya Itu merekam dengan sangat kuat Memorinya sangat kuat Kayak sekarang kalian kalau ingat memori masa kecil Banyak yang hilang Tapi yang tertentu itu kuat Iya itu selalu suka ada gitu muncul tiba-tiba Terus kayak kalau misalkan ingat itu tuh Suka mikir kok gitu ya orang tua aku Kok bisa kayak gitu Tapi satu sisi juga aku sadar kalau orang tua aku melakukan itu juga Tanpa maksud untuk menyakiti anaknya gitu Cuma jadi terekam dan malah jadi kebawah sampai aku gede gitu Itu makanya sekarang dalam segi parenting pun kan sekarang sangat digalakan ya Bahwa yang namanya mendidik anak itu sekarang udah gak musim namanya ngebohong-bohongin anak Kayak misalkan jangan keluar nanti udah setan gitu ya Kayak gitu tuh udah jalan Diambil Mungkin tidak lah gitu Kalau abis maghrib gitu diambil gue gue gumbel nanti Aku dulu masih inget banget masih kecil tuh Memang aku kan baik banget ya orang kecil ya Jadi kayak suka pengen buka-buka kayak kendian yang ada di rumah kan isinya beras Bukan kondisi apa sih namanya Tong Tong kayak tong gitu lah Kayak ember tapi gede gitu Itu suka aku buka-buka gitu Itu sama papa pernah ditutup gitu ya Eh sama tante aku ditutup Terus bilang jangan digedor di dalamnya ada nenek sihir Sampai sekarang ya Soban PR Aku kalau ngeliat tong yang jenisnya kayak gitu Aku selalu mikir ada nenek sihirnya Walaupun udah segede gini Tapi kalau segede gini tuh udah kayak mikir Ih gila gue dulu pernah dibohongin sampe kayak gitu Dan percaya lama Iya 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 Percaya lama gitu Makanya dari segi parenting pun sekarang sangat bagus Itu akan membuat orang tua tuh semakin mengetahui Gimana sih caranya ngedidik anak gitu ya Kalaupun memang kan yang namanya Kita sekarang semakin dewasa gitu ya Ica sama Sylvie sekarang udah bilang Udah lebih bisa ngehandle sih kak gitu kan Kenapa? Karena kan kalian akhirnya bersosialisasi Lebih tau tentang dunia Kamu juga mungkin Ica juga mikir gitu ya Ya juga ya masa gue harus kemana-mana Harus ada yang nemenin gitu Ribet buat guanya gimana Ribet juga buat yang lainnya Masa sih gitu Akhirnya mulai melawan Terus sama Sylvie juga gitu ya Ya sih masa sih saya harus kayak gini gitu Tapi ada cara atau solusi yang diambil Ya udah lah kalau misalkan gimana Aku mending menghindar atau gimana Nah itu sebenarnya adalah bagian dari kalian secara insting ya Itu menghiling diri gitu Bahwa tau sebenarnya yang kalian takutin itu Gak perlu gitu Gak perlu Gak perlu Apa sih yang harus saya takutin gitu Apa sih yang ngebuat mirip Karena kan lu waktu kecil ya Sempet merasakan kehilangan terbesar gitu kan Jadi ya itu Makin kesini Ya udah yang hilang sudah lah hilang gitu Ngerti kan Jadi kayak ya udah Jadi gak harus takut ngerasa kehilangan gitu Ya itu memang banyak juga triggernya itu dari keributan ya Keributan di lingkungan, keluarga ya Sobat PR ya Jadinya dasar-dasarnya itu ada juga dari kekerasan Dari fisik, dari visual Eh dari visual Dari verbal Terus sama juga kekerasan seksual Itu juga terjadi Kekerasan mental ya penekanan Jadi seperti itu ya Sobat PR Ada banyak, ada beberapa hal yang memicu Kenapa seseorang atau seorang anak memiliki traumatik saat masa kecilnya Dari lingkungan Apakah lingkungannya termasuk lingkungan sehat atau toksik Yang pasti yang punya trigger atau traumatik yang lingkungannya toksik Dari pola didik orang tuanya seperti apa Contoh aja Kayak Sylvie gitu ya Sylvie mungkin kekerasan verbal kamu gak dapet Kamu kekerasan secara fisik juga gak dapet Cuma mungkin secara mental Jadi mental kamu tuh kena gitu disitu Gimana ditekan, dikontrol dan segala macam Itu bisa gitu Terus juga dari segi bagaimana di lingkungan saat waktu kecil itu Dia itu mengalami peristiwa apa aja Walaupun bukan karena lingkungan keluarga orang tua ataupun sodara gitu ya waktu kecil Tapi ya kayak yang Ica bilang kehilangan juga bisa Kehilangan yang besar kedukaan biasanya ya Bisa kehilangan orang tua waktu kecil Bisa kehilangan saudara sendiri Atau mungkin kehilangan-kehilangan dengan cara yang lain gitu ya Sobat PR Jadi itu bukan hal yang Bisa kita anggap remeh Terutama orang tua orang tua jaman sekarang gitu ya Bahwa hal-hal seperti itu ternyata Bisa berdampak sampai dewasa Nah waktu dewasa kita itu gak tahu bahwa itu akarnya sebenarnya waktu kita kecil Itu tuh kayak begitu Dan ada satu lagi Apa dasarnya gitu ya Apa yang jadi penyebab gitu Ada juga yang dari supernatural Atau yang bisa kita sebut kalau sekarang ini adalah Kejadian-kejadian hasil dari imajinasi seorang anak yang terlalu kuat Yang aku bilang anak kecil yang dibilang apakah dia indigo atau enggak gitu Dia tuh pasti ngalamin hal-hal yang tergantung ya Ada yang cuma ngeliat tapi udah biasa aja Tapi kan sekarang juga banyak yang cerita ke aku tuh Anaknya tuh teriak-teriak gitu ya Gangguan-gangguan secara energi gitu Gangguan-gangguan secara supranatural itu ada Tapi ini bukan kita tidak bicara tentang mistisnya Tapi jauh bicara tentang bagaimana seorang anak pun ada yang memiliki daya imajinasi tinggi Dan imajinasi itu jadi balik ngeganggu dia Itu juga bisa jadi inner child issue Dan itu malah bisa kayak Dia jadi penakut banget sampai besar Penakut Jadi karena dia kalau misalkan lagi sendiri gitu ya Dia kayak keluar halusinasinya Nah itu ketakutan Makanya aku sempat nanya kan Ca kamu emang basicnya kemana? Takutnya memang dari supranaturalnya ada gitu Apakah kamu dulu suka melihat sosok-sosok seperti adil gitu kan? Trauma Seperti adil Enggak sih Canda Pinky 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 Giri Kalau kalian ada pertanyaan lagi gak tentang inner child issue gimana? Aku ada Kalau dari Aku juga pernah sih Kak Ini masa kecil aku tuh emang agak-agak Menyakitkan gitu ya Pernah dibully Kak Dibully Jadi aku Karena aku sekolah di luar Kak Ya kalau di luar negeri Di luar negeri Jadi ngelihat Anak ngelihat anak yang lain kok beda gitu Si rasnya Oh fisik Secara fisik tuh beda Secara fisik tuh beda Ini aku Belum pernah cerita sih sebenernya Tapi kayaknya nih Terk Apa Berkaitan juga Aku pernah dibully sama orang Pakistan waktu itu Kamu orang Indonesia ya? Asia ya? Padahal mereka juga Asia sih sebenernya Cuma beda bentuk Mimik mukanya Ini aku di ledekin Hidungnya beda lah Gendut lah Apalah Celek banget ya Body shaming Setelah aku dari sana Aku pulang ke Indonesia Aku bergaul sama orang Indonesia Dan aku gak bisa bahasa Indonesia Dibully lagi Pas kau pulang ke Indonesia tuh Pas pulang ke Indonesia Dibully lagi Ih kok Apa Logatnya Sosok Inggris Gitu Sentul tau bruh Padahal Ya emang gak bisa gitu kan Tapi kan alhamdulillah sekarang bisa karena Malah nyunda banget ya Malah nyunda banget sekarang Nah itu tuh jadi bikin aku juga Pertama ya itu kurang pede Mungkin orang-orang melihat aku pede banget Tapi sebenernya kalo di ini mah Emang iya ya gitu Suka-suka Suka gitu Nah itu tuh jadi berpengaruh juga nih sama aku Kalo Ica pernah gak Karena pembulian itu biasanya banyak yang ngalamin loh Ica pernah gak ngerasain dibully Atau kamu jadi pembuli seperti saya dulu Sebenernya bukan pembuli sih ya Eh bukan dibully ya Tapi lebih ke Aku udah gak tau nyebutnya apa Cuman waktu SMP itu Pernah kayak yang tiba-tiba dimusuhin Aku juga pernah tuh kayak gitu Oh ini masuk geng SMP disilam Siap Jadi aku kayak bingung yang Aku inget banget waktu itu tuh Kayak diajak ketemu gitu Terus ya kayak Lagi ngobrolnya biasa main biasa Tapi besokannya tuh Besokannya pas di sekolah gitu ya Seinget aku Yang aku tuh tiba-tiba kayak Bener-bener gak diajak Gak ditemenin gitu Gak ditinggalin sendirian gitu Gak gitu Gue salah apa ya Aku pernah banget kayak gitu tuh Iya kan kayak gitu Terus gak berapa lama Ada juga yang digituin Jadi kayak digilir gitu Mengarisan pembuliannya Iya Mungkin minggu ini Si A Minggu ini si B Lucu sih Cuman kalo dulu kan sakit hati Tapi dibikin-bikin kalo sekarang Dinget-dinget lagi kayak ketawa aja Iya Nah itu tuh kak Dari Itu kan pengalaman ya kak Mungkin dari beberapa orang Kayak aku Kalo aku sih setelah mengalami itu Jadi malah Empati gitu Aku kalo misalnya Jadi orang yang dibully Ya sedih dong Makanya aku gak mau untuk membuli Tapi ada juga orang yang Gue kemarin digituin Gue juga harus ngituin balik gitu Iya Itu kan respon dari dua sisi ya Iya Kalo misalkan kita basicnya dendaman Anaknya Mungkin bisa jadi Jadinya malah gue nanti Harus jadi pembuli gitu Kalo misalkan enggak gitu Bukan orang yang dendaman Dia jatuhnya jadi menyelamatkan Untuk orang-orang yang dibully Kalo misalkan nanti saya punya power nih Gak akan pernah saya ngebully orang Justru saya bakalan menyelamatkan orang-orang yang dibully Iya Jadi memang itu juga dampaknya besar Dan itu adalah kasus yang sangat-sangat umum Sangat-sangat relate banget gitu ya Bahkan saya Anak saya baru aja Ngalami kasus itu gitu Wah Akhirnya mulai bisa Mulai bisa membaca ca Kayak kamu kan penasaran Kenapa saya tiba-tiba dimusuhin Nah itu Itu kayak gak ada hujan gak ada angin ceder Dan kebanyakan tuh anak-anak SD kak Iya Antara SD SMP Iya Kayaknya udah gak terlalu ya Iya Jadi pas aku perhatikan nih Jadi Anak aku sekolah gitu Karena Dia punya tuh udah mulai tuh Ada geng-genganya Cuman karena kemarin sempet ada Covid Jadi dia memang kurang ya Selama 2 tahun Hampir 2 tahun dia gak sekolah gitu Ternyata ca yang kayak gitu tuh Memang ada geng dominan Pasti kan ada geng dominan Terus yang namanya kita kan pasti pengen coba masuk tuh Ke geng dominan itu Tapi ternyata kita gak sepower itu gitu Ternyata kita tuh kayak yang masih menjadi salah satu budak Atau pion Yang dianggap pion Biasanya 1 atau 2 yang dominannya 2 ini tuh bakal nempel terus Untuk mengajak yang lain Misalkan Satu aja Misalkan Ica tuh gak sengaja sebenernya ca Kayak Kamu tuh dimintain sesuatu Tapi kamu nolak Atau kamu disuruh sesuatu gitu ya Tanpa sadar lah ya Tanpa kamu sadar oh gak mau gitu Itu bisa jadi pemicu untuk kamu dimusuhin Nah Atau enggak Barat banget iya Atau enggak yang lebih Aku juga wow gitu ya Itu ternyata Kalau kamu pakai barang-barang bermerak Ih banget Langsung nih Langsung Itu iya banget Iya lah Karena aku pun ngelihat adik aku gitu ya Kayaknya ngalamin itu juga gitu Jadi karena dia kayak Apa Kepanasan gitu kalau temennya pakai ini Iya tapi dia kayak mau ngomong Terlalu kelihatannya siriknya Akhirnya dia ngajak temen-temennya untuk menjauhi Karena itu masih ada di Level anak-anak SD, SMP, SMA Cuman dia memerankannya aja beda-beda Kenapa? Karena memang disitulah mereka itu mulai membentuk jati diri Dan keinginan orang untuk membentuk jati diri adalah yang terhebat Nah itu masing-masing kan beda Kalau misalkan Ica sama Sylvie mungkin nggak butuh pengakuan Kalau misalkan kalian ini memang sudah dari dasarnya Anggap contoh gini aja ya bukannya mau membedakan ya Kalau yang misalkan dari kecil sudah biasa pakai barang yang bermerak Kamu sepatu bermerak, tas bermerak kalian udah biasa Kalian itu tidak dalam posisi yang saat memakai itu ngerasa wah biasa aja Tapi misalkan temen kalian tidak biasa dan di lingkungannya dia Wah kalau udah pakai sepatu merek ini, tas merek ini wah itu hebat banget Jadi kan mereka berusaha untuk mengejar itu Untuk dapat apa? Pengakuan Itu yang menjadi banyak trigger anak-anak itu Terus mencari jati diri dengan mencari pengakuan Jadinya memang kita juga jadinya agak bingung juga ya Emang salah saya apa pakai tas ini? Gitu kan ya orang mama saya Gitu ya Dan itu sampai ke bawah udah gede bahkan sampai kerja juga ada yang sampai ke bawah ya Kayak jadi kayak misalkan pas kerja itu jadi pengen diakuin terus gitu Pengen dipuji Nah jadinya memang beda kan? Maksudnya ternyata basic dari pola didik kita sejak kecil Pola hidup kita, lifestyle-nya kita itu sangat mempengaruhi hubungan sosial Sangat mempengaruhi Dan memang kalian ini gak akan ngerti Karena bisa dibilang kaliannya menengah Ya menengah Jadinya tuh kalian gak akan ngerti posisi-posisi yang ada di bawah kalian Jadi kalian cuma emang gue kenapa? Dan biasanya kalau misalkan kalian sudah terbiasa dengan fasilitas yang oke yang bagus Kalian tidak butuh pengakuan Makanya kalian juga gak butuh sirik-sirikan gitu Karena kalian sudah terpenuhi dari kecil bahwa yang saya miliki ya bagus Ini dan saya gak pernah pengen saing-saingan sama orang gitu Nah sedangkan yang berbeda dari lifestyle-nya beda sama kita itu membutuhkan itu gitu Karena mereka kalau misalkan ibarat yang kemarin tuh lagi trend kan yang masalah penipuan terus flexing gitu kan Kenapa? Mereka butuh pengakuan Iya 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 Gitu tapi kalau yang udah bener-bener kaya raya Biasanya dia Makan luartak Iya kan? Biasanya dia diem-diem aja ya kak Malah kebalik Iya Jauh lebih keren mana sih? Orang banyak duit Dengan gua Datang kaos polos 15 ribu Celana pendek Sendal jepit Tapi orang tau nih orang Duitnya gak berseri Gitu-gini Kalau perbedaan nasabah Nasabah yang prioritas Oh sama yang biasa ya Iya Yang prioritas malah yang cuma pake oblong sendal jepit Pake boxer ruang udah gitu Dan itu ternyata terjadi sobat PR dari sejak kecil Jadi untuk orang tua ya Sekarang juga coba deh dipertimbangkan Kalau sudah dari kecil Anak itu sudah diberikan hal-hal yang terlalu wah Karena ternyata itu membahayakan posisi mereka Di lingkungan sosial Gitu Kayak misalkan aku aja mikir Misalkan Anak aku nih Dia kan udah ngerti iPhone Bun boleh gak kakak pengen pake iPhone Aku belum kasih Gitu belum kasih Karena aku juga pengen dia menyesuaikan sama lingkungannya dia Karena Kalau misalkan diberi gitu Aku langsung mikir nanti Ya dia Karena dia kan gak ngerti ya polos-polos aja Bahkan bukan hanya gak ngerti Mungkin anak kecil malahan jadi pamer Eh pake iPhone nih aku Padahal niatnya gak Mungkin gak gimana Cuman kan namanya anak kecil ya Iya Nah itu Dan untuk sobat PR ya Jangan Me... Apa ya Menyepelekan Menyepelekan yang namanya pembulian Baik anak kita dibully Atau anak kita menjadi pembuli Jangan Jangan ditutupi dengan kalimat Ah namanya juga masih kecil Gak boleh Itu sering banget Itu sering banget Itu sering banget Itu kayak Aduh Jadi kayak Pembenaran aja Jadi keliatan normal gitu ya Ah namanya juga masih kecil Dulu saya pernah marah ke sekolah Gara-gara jilat dimusuhin Anak aku dimusuhin Gara-gara dia beda agama Ya ampun Dan disebutnya jangan temenan dia Orang musri Gitu Aku kan Aku tuh merontak 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 Itu sekolahnya dibalikin Kayaknya Ya itu Maksudnya agama kan gak cuma satu Iya Jadinya kan itu nge-trigger Karena dulu aku juga gitu Jadi Sobat PR dulu aku pun ngalamin pembulian itu Cuman kan dulu aku cuek ya anaknya gitu Kakak aku ngalamin Adik aku ngalamin gitu Masa-masa dimana kita tuh dikucilkan Karena beda agama dan minoritas gitu kan Nah terjadi nih Sama anak aku Ya aku ke sekolah gitu Dan aku jelasin Saat Nyelenting nih Ada omongan Ya mohon maaf bunda Soalnya Namanya juga anak kecil Aku langsung stop gitu Oh bukan namanya anak kecil Justerah harus di edukasi dan kecil gitu Iya 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 Jangan sampe Iya 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 Ya kan sekarang jelaskan dong Secara misalkan gitu ya Secara agama Islam Musrik itu seperti apa sih Iya Jadi jangan menggunakan kalimat itu Sembarangan dari kecil Iya Nanti kan kebawa terus Padahal artinya kan bukan gitu Iya Tapi kadang ada juga yang kayak gitu tuh Mereka didoktrin sama orang tuanya juga gak sih? Bisa Nah makanya itu kan jadi Berkesinambungan Berkesinambungan Jadi saat aku negur itu ke sekolah Ditemuin sama beberapa orang tua Aku ngomong disitu Jadi orang tua yang lain juga mikir Oke Jangan kayak gitu Kalau misalkan mau kayak gitu Ya udah anaknya jangan di sekolah umum dong Iya 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 Dikusus aja gitu Daripada nanti memberikan konflik gitu kan Jadi seperti itu Sobat PR Dan itu Sangat mengganggu mental anak aku Iya lah pasti Dia jadi ngerasa Yang lucunya tuh gitu Sampai dia bilang Bunda pindah agama aja gitu ya gitu Pindah agama aja ya katanya tuh Karena dia langsung mikirnya tuh Kok kayaknya dengan saya punya agama ini Saya jadi gak bisa punya teman Kayaknya dia yang salah gitu ya Gitu Banget Sangat luar biasa sih Sinetronnya udah luar biasa banget Tapi Kak aku penasaran nih sama Kak Tiwi gimana caranya Kok akhirnya tau permasalahan anaknya Kak Tiwi Karena ada beberapa anak mungkin gak berani untuk cerita ke orang tuanya Kayak aku juga Aku dibully tapi aku gak pernah bilang ke orang tua Jadi aku tuh pas bilang-bilang ya pas udah agak gede gitu Jadi kalo aku sendiri anak tuh semuanya cerita Oh Jadi terutama yang udah yang gedean ya Yang gedean tuh jadi Sobat PR Aku membiasakan si anak itu cerita Setiap misalkan Ada dalam seminggu tuh dua kali kayak quality time sebelum tidur atau apa Aku nanya gimana aja di sekolah Tapi secara itu itu gimana tuh misalkan nama temennya siapa gitu Itu isi itu gimana ini gimana Dan dia cerita Lucu deh gitu cerita-ceritanya tuh lucu gitu dia tuh Bunda tau gak tadi temen kakak di sekolah minta tukar uang Anak aku tuh belum terlalu ngerti sama minta uang ya Minta tukar uang Ketanya kakak kan bawa 10 ribu Temen kakak bawa 5 ribu ditukerin Tapi kakak jadi gak bisa jajan banyak Nah kalo aku nemuin yang kayak gitu gak langsung aku laporin Aku ngeliat dulu kasusnya gimana gitu ya Oh yang kayak gitu masih bisa aku toleransi gitu Jadinya jauh lebih aku nih yang belum bener ngedidik anak Aku lebih gitu Iya sih emang si Jira juga belum kenal duit gitu Jadinya kan dia bisa tertipu akhirnya aku mulai ajarin Jadi aku tau di sebelah mana nih aku harus agak ningkatin gitu Mulai aku ajarin nih uang tuh begini-begini gitu Nanti lain kali jangan mau digituin Kalo mau harus 5 ribunya dua Aduh otak imbitannya Taci-taci banget ya Masalah duit begitu anaknya digituin kan agak Tapi gak langsung aku laporin Dia juga cerita masalah tadi baru berantem Aku tiba-tiba dijauhin Itu cerita Cuman yang gitu-gitu juga gak aku bahas sampe aku harus ke sekolah gitu ya Jadi kayak lebih ke Yaudah Jira tuh gak boleh takut Jira tuh Walaupun sendiri gak apa-apa Karena kamu juga harus liat-liat temen itu seperti apa Kalo sekiranya udah gak baik buat kamu Kalo malah lebih sering nyakitin kamu itu bukan temen namanya gitu Jadi lebih ke Jiranya Akhirnya dia tumbuh jadi anak yang Dia tuh gak peduli mau dimusuhin mau gak Iya 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 Jadi dia malah gabung kesini gabung kesitu gitu Walaupun akhirnya dia juga bukan dengan anak-anak gaul gitu ya Anak-anak gaul yang begini begitu Enggak tapi dia happy gitu dengan temen-temen yang sekarang gitu Jadi lebih ke arah kita ke anak kita Jadi jangan langsung gak apa-apa juga menyalahkan anak orang Komunikasi ya kak Iya iya gitu ya Harus diliat dulu faktanya seperti apa gitu Harus diliat apa betul Itu yang paling penting Karena banyak juga kasus-kasus yang aku denger ya di sekolah anak aku Itu begitu Pi Jadi gini ca Masa anaknya baru ngadu? Belum di cross-check Langsung umur ke sekolah Taunya anaknya yang salah kan lagu ya Tanpa diketahui Tanpa diketahui bahwa di sekolah itu ada CCTV Apalagi drama misalkan merasa Aku tuh dipukul Aku tuh digini Dibuka dong CCTV nya masih sama pihak sekolah Jaman sekarang tuh kayaknya pintar-pintar Terboong Kayaknya entah kebanyakan nonton sinetron atau gimana sih Gak ngerti juga saya Emang iya Jadinya sekarang kreatifnya tuh ke arah situ Makanya kan aku kemaren Aga bahaya Bahaya banget Karena udah sampai besar nanti nyambung Itu nyambung ke pasangan loh Dia bisa jadi pasangan yang drama queen Ya kan Aduh Dari hal kecil yang kita biasakan dari kecil itu bisa kebawa sampai besar Jadi sobat PR yang punya anak ataupun sekarang yang nonton ini masih anak-anak gitu ya Tolong dijaga pokoknya jangan terlalu banyak melakukan hal-hal yang ibaratnya menyakiti orang lain Atau pikirannya tuh kebawa gimana ya caranya musuhin dia Gimana Dan untuk orang tuanya jangan menganggap remeh sebuah pembulian Gitu ya Aku dari dulu gak pernah kayak yang Nanti kamu begini ya kamu Kamu pokoknya diem aja kalau Enggak Kalau kamu sampai dipukul Pukul balik Aku sampai kayak gitu Sampai ibu aku Kok kamu ngajarin gitu loh Harus begitu Harus gitu sih Di TK pernah loh Ternyata si Jira tuh gitu Anak aku yang pertama di TK Dia main ayunan Ada satu anak cowok ini memang hiper aktif luar biasa Dan sering buat Apa ya ganggu temennya gitu Dan kasusnya tuh banyak Ngedorong temennya apa Jira didorong dari ayunan Jatoh Iya didorong dari ayunan Dia minggir gitu ya Dia sampai ngejengkang gitu Dia jatoh bangun Dia dorong balik Bagus Dia dorong padahal Itu baru anaknya KTW ya Itu baru anaknya KTW Jadi kita juga harus kasih defense Walaupun loh kalau kayak gitu ngajarin kekerasan gak sih ke anak Oh enggak Kita juga kan gak nyuruh dia duluan Tapi kalau dia nerima itu kita gak Ada sama dia 24 jam Apalagi nanti tambah dia tambah besar Kalau misalkan kita bilang jangan ngelawan Jangan apa Iya kalau nanti dia dapet kasusnya tuh kayak ini ya Begitu dia dorong balik dia diem gitu ya Gimana kalau yang malah jadi makin agresif gitu ke anak kitanya Dia makin agresif itu kan jadi traumatik gitu Dan akhirnya nanti anak kita tumbuh menjadi orang-orang yang menghindari konflik kayak kamu Dia jadinya takut untuk maju Iya Takut untuk ini terutama yang menyangkut dirinya Gitu Oh kata mama dulu jangan ikut-ikutan yang kayak gitu Jadinya dia tidak punya apa ya Keberanian untuk misalkan ya membela temen gitu ya Kayak hero nya tuh gak ada gitu Jadi pas ngeliat temen ada konflik dia tuh yang paling pertama lari gitu misalkan Tapi ini gak sih kan misalkan dengan kayak gitu kan dia Ibaratnya dia mengumpulkan semuanya sendirian gitu kan Atas kejadian-kejadian itu dia pendam setiap Itu mempengaruhi pola pikirnya gak sih Oh iya Dia bakal menyusun skenario di pikiran dia sendiri gitu Nah itu juga berhubungan dengan yang namanya mental health nya Tergantung ya basic karakter orangnya seperti apa Jadi gimana dia mengumpulkan memori-memori dia Memori-memori dia waktu kecil Itu juga akan mempengaruhi bagaimana dia memutuskan Merespon sama bagaimana dia bersikap setelah dewasa Jadi begitu dia melihat sesuatu Responnya dia beda Responnya Respon kita semuanya beda-beda ya kayak misalkan Kita kan kalau bercanda suka Blak-blakan Bahasanya gak pake sektor ya Pokoknya gak ada lo hal Langsung Buat kita yang mungkin sepolah pikir gak masalah Orang tau kok itu bercandaan Tapi gimana kalau misalkan dia dari keluarga pesantren Aduh langsung baper Langsung gitu Sundal Kumpulan wanita Sundal Ini Rukiah 3 cewek ini 3 cewek ini Rukiah gitu Jadi gitu Sobat PR itu sangat berpengaruh Bagaimana kita merespon berpikir tentang sesuatu Itu sangat-sangat berpengaruh dari bagaimana Dari kecil sampai besar kita punya lingkungan Isu-isu apa aja yang kita rasakan gitu Nah itu yang membuat kenapa ada orang yang Ih dia mah gak asik Kita nganggepnya kayak gitu kan Ih dia mah gak asik Karena asiknya kita begini gitu Asiknya dia begitu gitu ya Beda akhiran lah ya Kalau kita kan asiknya kita ya kita ngopi-ngopi Iya Kalau adit asiknya apa ya ke mesjid gitu kan Ngaji Tapi gak apa-apa dong Kak dengan perbedaan itu ya mungkin gak semua orang kan sama Saling melengkapi Ya Saling melengkapi Nah sekarang kita bahas dari inner child yang ketrigger dari supernatural Sebenarnya natural Oke Ini gini Gini mes ini ya Gini sebenernya Ini yang sama kita bahas waktu di episode yang aku ngebahas indigo Indigo yang dari kecil sebenernya Jadi kenapa Apa sih sebenernya yang dialami oleh anak-anak yang sering nunjuk ke satu tempat Ada ini ada ini terus nangis Ada aku pernah tuh Iya kan Kayak gitu Dia nunjuk ke atas Teica gitu Ada yang lagi berdiri sebelah tialanya Teica Haaa Langsung dia Haaa Itu masih Apa Enggak gak ada apa-apa itu piala Teica aja Karena piala ini yang tinggi gitu kan Yang setinggi orang gitu kan Enggak itu piala aja Itu ada Hmm diem Dingang krik krik Aduh enggak deh Iya jadi Sobat PR ada juga Anak-anak yang memang lahir atau sudah menjadi bawaannya Penuh dengan imajinasi atau kuat imajinasi dan halusinasinya Atau yang kita kenal secara bahasa psikologi itu Skizopernia Nah itu adalah anak-anak yang memang memiliki kreativitas yang tinggi sebenernya gitu Atau disambungin lagi nantinya Sekarang ini Banyak istilah indigo Walaupun sebenernya aku sendiri gak tau ya Indigo itu apa sih Maksudnya Dia kan gak valid gitu Hanya jadi Apa ya Mulut ke mulut lah gitu ya Nah Kalau misalkan anak yang memang punya skizopernia dari kecil Artinya Dia tuh halusinasi dan imajinasinya tinggi Dan itu tuh banyak terjadi sama anak kecil Anak kecil kan seperti punya dunia sendiri kan Main apa gitu Cuman kan ada yang normal Normal aja gitu Kayak kebanyakan yang lainnya yang Imajinasinya yaudah Tapi ada yang kuat banget Sampai dia seperti betul-betul melihat Itu tuh nyata gitu ya Nah itu juga bisa menjadi traumatik yang besar Kalau misalkan Imajinasinya ini Menyerang balik Artinya Dia malah menciptakan halusinasi dan imajinasi yang Menyerang dia Menakut-nakuti gitu ya Makanya anak kecil juga kan kadang suka dibilang Jangan nonton-nonton film serem Nanti kamu gak bisa tidur loh gitu Karena kerekam Secara bawah sadar itu akan kerekam Terakhirnya dia malah memunculkan sosok yang ditambah Didorong oleh imajinasinya Dan akhirnya Dia malah jadi terganggu sendiri Biasanya sudah besar ya tumbuh jadi anak yang sangat-sangat penakut Iya seperti saya Kamu emang sekizok Waktu dulu pernah Takut gitu Menakut Menakut Iya jadinya banyak loh Yang kayak gitu Ya banyak juga klien-klien yang Nanya anak saya kok begini gitu Cuman kan ada yang memang terlalu membawanya ke supranatural ya Ke mistis lah ya Supranatural ke arah mistis Bener gak sih apakah kami dipelet Apakah kami disantai Jauh diset Kok kayaknya anak aku ngelihat kayak gitu Nah itu yang sebenarnya mesti diluruskan Anak kecil itu imajinasi dan halusinasinya lagi tinggi-tingginya Nah bagaimana kita mengarahkan itu menjadi sebuah kreativitas gitu Biar si anak tuh Apa ya Memproses halusinasi dan imajinasi itu menjadi sebuah karya Menjadi sebuah kreasi gitu ya Mungkin dia jadi pintar berpampang Gambar 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 terutama nyanyi atau apapun gitu Itu yang harus kita arahkan Cuman itu menjadi salah satu yang memicu inner child issue seseorang Aku tuh banyak loh dulu cerita-cerita kayak gitu Apa tuh kak? Cerita-cerita Waktu aku kecil gimana aku ngelihat temen kecil aku Cerita hantu Yang menjadi apa ya Kayaknya semua orang yang disebut atau mengklaim dirinya indigo Pasti punya cerita itu dong Saya punya temen masa kecil Temen hayalan Iya dan cerita skizopernia aku ya Halusinasi aku tuh gitu waktu dari kecil sampai besar itu juga gak yang Semuanya enak didengar gitu Itu juga ada yang ngebuat aku trauma gitu Terutama kayak Makanya aku gak suka gitu nonton film-film horror tuh Kayak Ya kalau ada pilihan lain mending yang lain gitu Karena memang waktu dari kecil juga itu ganggu gitu Cerita-ceritanya banyak Jadi keinget terus ya? Aku tuh penasaran ya kak emang apa aja Tapi aku takut gimana dong? Mau gitu denger cerita hantu Luar ngeca Aku keluar gitu Emang kamu sama orangnya Emang kamu sama orangnya Nanti aku pelukan sama mama Aduh Bobonya sama mama Aku gak punya ayang Iya gak punya ayang Sebenernya banyak sih beberapa nge-DM aku Tapi mau dong satu sekali gitu Cerita horror Karena aku pernah di Youtubenya Kananda Kita khususnya sih mendengarkan cerita horror lah ya disebutnya Atau pengalaman yang beda Atau pengalaman mistis seseorang Pengalaman aku tuh sempet beberapa diceritain disitu Dan pada seneng gitu Dan namanya orang lah dulu aja kan Ada di radio kalo udah ada nightmare Oh iya Nightmare story ada di radio Mau denger? Mau denger? Ica mah udah gak masalah Dia gak bisa sendiri tapi masih bisa dengerin cerita hantu Ya paling tidurnya minta temenin pelopon siapa lah Siapa ya? Siapa ya? Oke kak tadi kami udah bahas inner child nih Nah sekarang aku mau nanya juga Kira-kira inner child issue itu bisa gak sih disembuhin? Disembuhin yaa Sebenernya ya buat sobat PR juga Inner child issue tuh sebenernya masih salah satu dari Ini kan mental health illness ya Masih mental health issue gitu Jadinya itu bisa aja melalui terapi Ya melalui kita counseling Kayak gitu bisa Bisa untuk mendamaikan kita dengan momen-momen yang kurang enak Di masa lalu di masa kecil Atau setelah kita dewasa pun kan kita sebenernya Semakin mengerti Oh ternyata yang dulu aku terlalu takutin Atau yang dulu terlalu aku traumain Ternyata gak sebegitunya ya gitu Cuma kalo memang di taraf tertentu gitu Yang memang udah kayaknya tuh Itu udah sampe mengganggu gitu ya Udah sampe dia di saat dia dewasa tuh mengganggu ke segala aspek hidupnya dia Dia jadi terlalu Dia jadi anxiety gitu ya Dia malah jadi paranoid dengan banyak hal Fobia dan lain-lain Itu tergantung kitanya Apakah kita mau menyembuhkan Atau kita mau mencoba itu handle sendiri Memproses itu sendiri Itu bisa Tapi kalo untuk sobat PR yang memang ada gitu ya Di lingkungannya Yang terlihat Ini kayaknya dia dulu Kena inner child issue deh Dan sekarang makanya dia begitu gitu Itu bisa dibawa ke psikiater Ke psikolog gitu ya Untuk disembuhkan pola pikirnya Karena itu sebenernya tentang pola pikir Tentang mental ya Bagaimana kita menyimpan sebuah memori Dan akhirnya itu jadi ngerubah cara pandang kita Jadi kalo dibilang bisa disembuhkan Bisa Itu dengan cara kita mendamaikan memori itu Kita berdamai dengan memori-memori tersebut Atau kita belajar untuk melihat dari sudut pandang lain Atau lebih enaknya lagi Simpelnya bahasa sekarang ini Kalo dulu kalian gak ngalamin kayak gitu Belum tentu kalian jadi seperti kalian yang sekarang Gitu Quotes of the day Bisa dijadikan pelajaran Nah kalo itu sudah jadi sebuah pelajaran kan Akhirnya itu menjadi sesuatu yang bukan lagi Ke konotasi negatif Tapi itu menjadi sesuatu yang positif Cuma kalo memang efeknya terlalu keras gitu ya Apalagi yang Biasanya efeknya keras sampe dewasa itu Karena inner childnya Inner child issue nya juga keras Ya itu mungkin Terutama kekerasan fisik dan seksual Itu Itu yang biasanya terbawa sampe besar Gitu Itu yang lebih baik ditangani oleh seorang profesional Gitu ya Jadi bisa di Konselingkan Bisa dibawa ke psikolog, psikiater Karena itu tentang bagaimana kita Merubah perspektifnya Dia nantinya gitu Kalo ngeliat ke belakang Karena kan itu Apalagi kalo kayak Apa Kekerasan fisik dan seksual Itu kan meninggalkan bekas fisik Gitu kan ya Misalkan kita dipukul Atau kita mungkin ada yang sampe disiram air panas Itu kan sampe besar ya Ada luka itu gitu Luka secara fisiknya ada Terus juga Kalo di seksual gitu Itu juga kan jadi Ngebuat Sesuatu yang agak butuh waktu gitu Untuk Kita healing Cuman apakah bisa Sangat-sangat bisa Daripada kita terjebak Dalam situasi yang Membuat kita tidak bisa melangkah ke depannya Masa depan kita malah jadi Kacau lah gitu Gara-gara itu Jadi itu lebih baik Mundur dululah Dua langkah tiga langkah Atau ibaratnya Kita menggali luka Menggali memori Tapi bukan untuk Tambah memperparah luka itu gitu Justru kita sembuhin Jadi pas kita maju ke depan itu Udah gak bawa luka apa-apa Karena di depan tenang aja Masih banyak luka say Kalo gak mulus bukan hidup Masih banyak badai di depan Iya Jadi yang sebelum-sebelumnya Sembuhin dulu sampe tuntas Karena kita tahu Perjalanan ke depan juga Masih ada hal-hal yang bisa Ngebuat kita Mungkin trauma Mungkin juga Ada luka hati ke depannya Atau lain-lainnya Trigger-triggernya Jadi baiknya memang Di healing Dan jangan malu gitu Nge healing kayak gitu Toh juga kalo Misalkan Keseorang profesional Kayak psikiater Kayak psikolog gitu Atau seorang konselor-konselor gitu Itu kan Kita bercerita pada orang lain Dan itu Kita semua itu punya kode etik Itu gak boleh diungkap Gitu Gak boleh diungkap sembarangan Atau gimana Tuh juga dia Pihak ketiga yang memang Tidak ada di lingkungan kita Kayak kalian mungkin Kalo Berkonsultasi juga lebih enak Sama orang luar kan Iya Daripada curhat sama orang yang satu lingkungan Karena kadang kalo di satu lingkungan tuh Kita suka dihakimin gitu kan Pasti mereka ngeliatnya dari sisi sudut pandang yang sebetulnya tuh Ya itu gak salah sih Cuma sudut pandangnya tuh suka beda gitu Sudut pandangnya beda jadinya Terus apalagi kalo misalkan mereka sangat lekat dengan lingkungan kalian gitu Malah kalian yang curhat malah kalian yang dijudge gitu kan Ujung-ujungnya malah tambah-tambah ngebuat kita down gitu Oke Sobat PR kayaknya seru banget juga nih untuk di part 2 nih kita kepanjangan kalo dibahas sekarang Aku mau cerita-cerita atau nightmare side gitu ya Bagaimana aku juga punya pengalaman dari kecil tentang halusinasi dan imajinasi aku Yang berkaitan dengan hal-hal yang sekarang ini disebutnya hantu gitu ya setan penampakan atau apapun gitu Nah nanti di part 2 kita lanjut ya Dan part 2 ini akan up di minggu depan Hanya di Pikiran Rakyat YouTube channel jam 8 setiap hari Kamis Kita sudahi dulu dong yang sekarang Yoi Ini di rantai dulu ya Oke terima kasih Sobat PR yang sudah menonton kita Udah tau kan apa itu inner child issue Udah tau juga contoh-contohnya tadi udah aku kasih tau sama Kak Tiwi juga sama Ica juga Buat temen-temen jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Pikiran Rakyat Jangan lupa follow sosial medianya juga untuk berita update Internasional, nasional dan semuanya Kalo gitu Eh oh iya satu lagi Lupa aku Terkejut Kaget Kalo ada temen-temen yang mau counseling terkait love life life mental health atau bahkan yang tadi punya isu inner child juga boleh ya Untuk konsultasi sama Kak Tiwi di sini Down below Down below Oke kalo gitu Terima kasih Sobat PR Nanti kita akan ketemu di minggu depan di cerita Miss This Oke bye 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 bye